Nomor 13 Usia yang bertambah dapat menimbulkan penyakit pada arteri Plak-plak lemak yang terbentuk akibat kolesterol, teroksidasi, radikal bebas, dan lain-lain secara perlahan Menyumpat pembuluh arteri Akibatnya kecepatan aliran darah berkurang dan tekanan darah meningkat Penyakit yang dimaksud adalah Kalau yang A ini hipotensi, ini tekanan darah rendah Darah rendah Ini tubuh biasanya lemes Jadi, tekanan darah rendah ini biasa kita rasakan mungkin bagi yang normalnya saat kita habis duduk berdiri Nah, itu sesaat kita mengalami tekanan darah rendah Glieng, orang jawa bilang Kalau yang B ini apa ini? Trombus Trombus ini adalah produk akhir proses pembekuan darah Produk akhir proses pembekuan darah Ya, kalau yang C ini angina pektoris Nah, itu nyeri Atau ketidaknyamanan ya Di jantung Akibat otot jantung Ya, akibat Otot O-T-O-T Jantung Kurang Pasokan Darah Nah, ini bisa angina pektoris Rasanya bisa Enggak enak pokoknya ya Jadi, perasaan tersedat Agak sesak nafas gitu biasanya Nah, ini yang serem Ini ada arteriosklerosis Ada arteriosklerosis Kalau arteriosklerosis adalah Kondisi umum Di mana pembuluh darah arteri ini Tersumbat Ya, kondisi umum Jadi, arterul itu ada di dalamnya arterinya Kalau himpunan bagian seperti ini Ini arteriosklerosis Atau yang D itu aja Ini yang D, ini yang E Ya, arteriosklerosis Ini arteriosklerosis Karena kondisi umum Di mana Pembuluh darah kehilangan Elastisitasnya Ya Kehilangan elastisitas Elastisitasnya hilang Karena penumpukan Beberapa Zat-zat yang ada di sini Ya Kalau arteriosklerosis Termasuk mungkin penumpukan kalsium Ya, lemak juga Ya, kalau arteriosklerosis Ini hanya merujuk pada Lemak Kolesterol Ya, yang diendapkan oleh Radikal bebas Nah Ini Berarti jawaban yang cocok Kalau plak-plak lemak Ada plak-plak Seperti ini kata kunci Untuk arteriosklerosis Ya Jadi arteri lebih umum Daripada arterio Ini E adalah himpunan Bagian dari D Nah, kalau dijelaskan Seperti ini Kalau bahan matematika Lebih enak Oke Baik, ini pembahasan Untuk nomor 13 Dan Terima kasih Terima kasih.